Berdasarkan hasil penyotilan surat suara Pilkada Tabalong dari 6 hingga 8 Juni lalu, ditemukan 27.682 surat suara yang rusak, dari 167.423 surat suara. Hasil identifikasi KPU Tabalong, kerusakan terjadi karena adanya beberapa noda di bagian surat suara, seperti titik noda merah kecil, bercak noda coklat dan hitam digambar salah satu pasangan calon, serta masuknya tiga lembar surat suara dari daerah lain. Komisioner KPU Tabalong Haji Murjani mengatakan, kerusakan ini segera mungkin dikompilmasikan kepercetakan untuk dicetak kembali. Secepatnya kita hari ini akan langsung hubungi terkena, paling tidak kita laporkan berubah kondisinya seperti ini. Kita sudah dapat informasi dari tim perinah nanti, bahwasannya kita waktunya untuk datang ke sana, melakukan pengawasan, kita akan segera ke sana. Murjani mengharapkan, pencietakan selanjutnya tidak lagi ditemukan surat suara rusak, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan Pilkada 27 Juni 2018 mendatang.